Rasyil TV untuk Islam yang satu Disini kita berikan judul An-Nasab Wal-Mushahara Baina Ahlul Bayt Was-Sahabah Hubungan Nasab dan keluarga Antara Ahlul Bayt Dan sahabat Ternyata Sudara Ahlul Bayt Dan sahabat ini punya hubungan Yang luar biasa, ada hubungan Nasab Ada hubungan Muswahara Satu dengan lainnya Kita perhatikan disini yang pertama Disini ada silsila Paling atas Abdul Muttallib Abdul Muttallib itu Punya banyak anak Di antaranya Ada Umayimah Sudara Yang kemudian punya anak lagi Himnah Yang menikah dengan Tolha Tolha ini sahabat Nabi Berarti Tolha itu menikah Sudara Dengan sepupu Saidina Ali Karena Saidina Ali Anak daripada Abu Abu Talib punya anak Saidina Ali Umayimah punya anak Sudara Himnah Himnah itu kawin dengan Tolha Itu kalau tanda kali Berarti Ada hubungan perkawinan Berarti Tolha itu Menikah dengan Sepupu Saidina Ali Bukan hanya Saidina Ali Tapi juga Sepupu Nabi Karena ayah Nabi Adalah Abdullah Di tengah Kita lihat Muhammad Ibn Abdillah Sudara Abdillah itu Sudara Abu Talib Jadi Nabi Sepupu dengan Saidina Ali Dan juga Sepupu dengan Himnah Istri Daripada Tolha Nah kemudian Yang berikutnya Kita lihat lagi Itu Tolha Jadi Saidina Ali Apa hubungannya Dengan Nabi Sepupu Tolha Apa hubungannya Dengan Nabi Sudara Pertama Istri Tolha Adalah Sepupu Nabi Yang kedua Sudara Tolha Punya anak Namanya Ummu Isha Sama Saidina Hussein Jadi ternyata Tolha itu juga Merupakan Mertua Saidina Hussein Nah itu hubungannya Nah kemudian Kita lihat Yang lainnya lagi Ada Ummu Hakim Punya anak Arwah Arwah Punya anak Saidina Uthman Berarti Saidina Uthman Ini Sudara Ibn Orang tuanya Itu Sepupu Nabi Berarti Saidina Usman Juga sebetulnya Keponakan Misan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Nah Saidina Ali Menikah Menikah dengan Puteri Menikah dengan Puteri Nabi Yang bernama Fatima Saidina Usman Menikah dengan Puteri Nabi Yang bernama Rugaiya Dan Umu Kursum Jadi ada dua Puteri Nabi Yang menjadi istri Saidina Usman Jadi begitu menikah Dengan salah satu putrinya Meninggal dunia Kemudian menikah lagi Dengan Puteri yang lainnya Ya khawat Kemudian Tidak sampai disitu Saidina Usman Punya cucu Itu bernama Abdullah Abdullah bin Amr bin Usman Itu menikah Dengan anak Saidina Usman Hasil perkawinan Dengan Umu Ishaq Bernama Fatima Saidina Usman Kawin dengan Umu Ishaq Ada anak paling bawah Fatima Itu kawin dengan Abdullah , Abdullah itu cucunya Saidina Usman Nah kemudian Kita lihat lagi Anak Abdul Muttalib Yang lain Sofiyah Sofiyah ini Bibiknya Nabi Sudaranya Abdullah Nah ternyata Sofiyah ini Punya anak Zubair Kalau begitu Zubair itu Sepupu Nabi Jadi sepupu Nabi Bukan Saidina Ali saja Zubair pun juga Sepupu Nabi Alayhi Salatu Dan gak sampai disitu Zubair punya anak Yang bernama Mus'ab Kawin dengan anak Saidina Hussein Yang bernama Sukaina Sementara Cucu Zubair Yang bernama Al-Mundir Ibn Ubaidah Nah ini cucunya Zubair Sudara Itu kawin dengan Anak Saidina Ali Yang bernama Fatima Nah jadi ini Muter disitu nih Mereka punya hubungan Nasab Punya hubungan Kerabat Punya hubungan Keluarga Punya hubungan Perkawinan Satu dengan lainnya Sudara Nah ini penting Kita ketahui Nah untuk kita bisa Membayangkan Betapa harmonisnya Hubungan mereka Jangan hubungan mereka itu Digambarkan Seperti hubungan Sudara Yaitu Perang Satu sama lainnya Penuh dengan kebencian Penuh dengan Kedengkian Sudara Nah disini kita lihat Sudara Kalau Ada kebencian-kebencian Seperti yang digambarkan Kaum Nasibah Ataupun kaum Ravido Ini perkawinan-perkawinan ini Gak bakal terjadi Sudara Jadi bagaimana mungkin Sudara Bisa Begitu bermusuhannya Antara Ali dan Uthman Padahal Yaitu Anak dan cucu mereka Itu saling menikah Satu dengan lainnya Nah ini yang pertama Jadi diperhatikan Yang kedua Mari kita lihat Sekarang ada Ummahatul Mu'minin Istri-istri Nabi Radiyallahu anhunna Disana Nabi menikahi Ada Khedijah Sudara Terus ada Aisyah Aisyah Tidak lain dan tidak bukan Adalah putri Sayyidina Abu Bakar Terus istri Nabi Yang bernama Hafsa Adalah putri Sayyidina Umar Berarti Sayyidina Abu Bakar Dan Sayyidina Umar Bukan hanya sahabat Nabi Tapi juga Mertua Nabi Yang menariknya Nabi juga punya istri Bernama Sudara Maimuna Bernama Maimuna Mu'awiyah Maaf Abu Sufyan Punya anak Romlah Mu'awiyah Dan Maimuna Ini Abu Sufyan Yang pada awalnya Merupakan musuh besar Nabi Sudara Anda juga mesti tahu Sejarah Ternyata Salah satu putri Abu Sufyan Yang bernama Romlah Itu kawin dengan Nabi Berarti Mu'awiyah apa Nabi Kalau begitu disini Ipar Sudara Ipar Bahkan gak sampai disitu Sudara Salah satu Putri Bungsu Daripada Abu Sufyan Sudara Itu juga ternyata Pada akhirnya Menikah dengan Ali Ibnul Hasan Sudara Yaitu anak Yaitu anak daripada Saidina Hasan Sudara Nah ini perlu kita lihat Perkawinan-perkawinan ini terjadi Sudara Antara keluarga Nabi Dengan Anak cucu Daripada Abu Sufyan Sekarang kita lihat lagi Yang lain Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu ta'ala An'u Nah punya banyak anak Sudara Di antaranya Anak beliau yang bernama Umu Kursum Itu kawin dengan Umar Ibn Khattab Radiyallahu ta'ala An'u Anak beliau yang bernama Fatima Itu kawin dengan Al-Mundir Ibn Ubaidah Ibn Zubir Cucu daripada Zubir Kemudian anak beliau Yang bernama Romlah Bahkan kawin Sudara Dengan Muawiyah Bin Marwan Nah ini Al-Marwaniyah Sudara Nah jadi kita lihat Nah kemudian Kita lihat lagi di bawah Sudara Salah satu Istri Nabi Sudara Ada juga Yang bernama Maimunah Nah ternyata Maimunah ini Putri daripada Haris Ibn Haraf Al-Kilariyah Sudara Nah disana Sudara Maimunah Yang bernama Lubabah Al-Kubro Itu kawin dengan Paman Nabi Yang bernama Abbas Ibn Abdul Mutalib Ada pun Lubabah Al-Sugro Itu kawin dengan Al-Walid Ibn Al-Mugiro Punya anak Khalid Ibn Al-Walid Nah kalau kita lihat Dari sini Berarti Sudara Khalid Ibn Al-Walid Ibunya Khalid Ibn Al-Walid Sudara Itu merupakan Sudara Daripada Istri Nabi Ibunya Khalid Dubnul Walid Lubabah Al-Sugro Itu sudara Istri Nabi Yang bernama Maimunah Jadi ini sahabat Punya hubungan Kekerabatan Punya hubungan Perkawinan Satu dengan lainnya Berikutnya Nah ini yang tidak kalah menarik Sudara Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu ta'ala Anhu Punya beberapa Putri dan Putra Putri beliau Yang bernama Asma Kawin dengan Zuber Putri beliau Yang bernama Umu Kulthum Kawin dengan Tolha Ternyata Zuber dan Tolha Juga Yaitu Menantu Daripada Sayyidina Abu Bakar Berarti Zuber dan Tolha Sudara Sekaligus Juga merupakan Biras Nabi Kalau orang Indonesia Atau orang Jakarta Bilang biras Kalau orang Arab Bilang adil Sudara adili Jadi disini kita lihat Putri Sayyidina Abu Bakar Bernama Aisyah Kawin dengan Nabi Nah kemudian yang menarik Sayyidina Abu Bakar Punya putra Bernama Abdurrahman Dan Muhammad Muhammad Punya anak Qasim Abdurrahman Punya anak Asma Asma Dan Qasim Dinikahkan Dua-duanya cucunya Sayyidina Abu Bakar Punya anak Umu Farwa Umu Farwa Itu adalah Ibu Daripada Imam Ja'far Sadik Jadi dari garis ibu Sudara Ternyata Ibunya Imam Ja'far Sadik Sudara Itu merupakan Anak Dari perkawinan Asma Dan Qasim Asma Dan Qasim Sepupu Dua-duanya Cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Nah Abdurrahman Putra Abu Bakar Punya anak lain Bernama Hafsa Ini kawin dengan Sayyidina Hussein Berarti Sayyidina Hussein Juga menikah Dengan cucu Sayyidina Abu Bakar Sudara Jadi kita bisa Lihat disini Nah kemudian Sudara Sayyidina Hussein Ada istri yang lain Yaitu Sahar Banu Ini salah satu putri Kaisar Daripada Persia Hasilnya Punya anak Imam Ali Zainal Abidin As-Segjat Imam Ali Zainal Abidin As-Segjat Sudara Punya anak Imam Muhammad Muhammad Nah Imam Muhammad Del Bagir Kawin dengan Umu Farwa Yang hasilnya adalah Imam Ja'far Sudik Makanya Imam Ja'far Sudik Mengatakan Waladhani Abu Bakrin Marraten Sayyidina Abu Bakar Melahirkan saya Dua kali Nah kenapa Melahirkan beliau Dua kali Nah karena beliau Punya Yaitu Kakek Dan nenek Sudara Yaitu Kosim Dan Asma Kanan kiri Itu dua-duanya Cucu Sayyidina Abu Abu Bakar Jadi kenapa Imam Ja'far Sudik mengatakan Begini Jadi ketika beliau Didatangi Oleh orang-orang Si'ar Rafido Sudara Yang benci Kepada Abu Bakar Kemudian mulai Mencaci Abu Bakar Di depan beliau Beliau Ditanya Bagaimana Pandanganmu Tentang Abu Bakar Jadi orang-orang ini Pikir Imam Ja'far Sudik akan mencaci Abu Bakar Kata Imam Ja'far Sudik bagaimana mungkin Aku mencaci Amaki Abu Bakar Bagaimana mungkin Aku benci kepada beliau Waladani Abu Bakrin Marroten Beliau adalah Kakekku yang telah Melahirkanku Dua kali Jadi kakek Dan nenek Imam Ja'far Sudik Adalah cucu Sayyidina Abu Bakar Sidik Radiyallahu Ta'ala Anhu Nah ini sebagai Tambahan saja Supaya kita tahu Betapa Sudara Betapa Yaitu para sahabat Punya hubungan yang Begitu bagus Harmonis Gambarlah Gambarkanlah Kehidupan Hubungan yang indah Di antara mereka Jangan sekali-kali Menggambarkan kehidupan mereka Penuh dengan kebencian Kedenkian Iri Hasut Satu sama lainnya Saling bunuh Itu bukan Akhidat Ahl Sunnah Wal Jangan Rasio TV Untuk Islam Yang Satu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya